Chill House Next Oke, balik lagi disini bersama saya Furi Harun Dan saat ini saya ditemani sama Erik Dharma Selamat pagi Baik Nah, Erik ini adalah salah satu sahabat saya Yang dia juga pemain sinetron Dan juga penyanyi dangdut gitu ya Sebenarnya ini suasananya sudah sangat mencekam gitu Tapi saya masih penasaran kalau nggak nyuruh dia nyanyi Jadi aku mau nyuruh dia nyanyi dulu deh gitu ya Mumpung dia lagi disini Oke deh, nyanyi dulu deh Ini buat kita Boleh singlenya Erik Boleh Betul-betul lagunya lagu tentang pacaran ya Oke Datangin pacar judulnya Oke Ini buat Mbak Puli dan juga buat semuanya Oke Malam ini ku siap datang Menemui dirimu saya Malam minggu yang indah ini Hanya berdua aku denganmu Nah itu suara penyanyi dangdut asli ya Kalau yang nggak asli suaranya nggak kayak gitu gitu Oke Itu buat ngerilis ini aja sebenarnya emosi Karena yang mau dipanggil itu adalah Arwah almarhum adek ya Oh iya Saya minta nama lengkap dan tanggal lahirnya Namanya Muhammad Iqbal Rifai Dia lahir tanggal 13 Maret 1984 Oke Udah dateng Oke Kayak tadi juga Dia keluar masuk Keluar masuk Pakai kaos warna biru Kurus banget Kurus banget Dia A katanya Kapan terakhir ke makamnya Iqbal? Terakhir? Setelah 2 bulan meninggal Eh 3 3 bulan meninggal Ya Aak katanya kenapa jarang Dateng ke makamnya Iqbal? Iya Iqbal disana Sendirian Sepi Tiris katanya Dingin Dia bilang dia hoyong lauk Kanan ikan Emang itu Sering aku masak-masak sama dia Kalau pulang Saking deketnya Dia senang ikan Dia bilang Aak itu adalah kakaknya yang paling Sayang sama dia Yang paling perhatian Emang Dia minta Dia minta Aak dateng Ke makam Bawain air Soalnya dia kangen banget Dia sepi katanya Dia pengen didatengin Dia tau Aak suka Kirimin doa Tapi dia disana sendiri Dia bilang dia minta maaf Karena waktu dia sakit Banyak merepotin Aak Mungkin sampai sekarang juga Aak masih Punya beban-beban Karena bantuin dia Berobat Ada yang pengen disampaikan Atau Iqbal Sebenernya Belum puas banget sih Sampai sekarang Dingin Memang Saya masih belum Meikhlaskan Tapi kadang Masih kebawah mimpi Sebelum kemarin Mbak Puri Undang saya Untuk ke acara Mbak sekarang ini Itu sebelumnya Saya masuk dulu Dia ke dalam mimpi saya Dia masuk ke dalam mimpi saya Terus Mbak Puri Telepon saya Mbak Rena yang telepon Untuk ngasih tau Kalau besok Erik diundang Terus untuk Manggil Iqbal Dan aku seneng banget Karena memang Aku butuh Seperti ini Untuk Hujur kangen sih Sama Iqbal Karena memang Setiap saya pulang ke rumah pun Yang saya cari dia Kemana Iqbal Kemana Iqbal Pas dia sakit pun Saya sangat Terpukul banget Sampai dia Sampai dia meninggal pun Saya masih merasa Belum bisa Banyak berkorban banget Buat dia Gitu kan Saya cuma bilang itu Terus barang-barangnya dia Kalau ada yang masih Tertinggal Dikasihin Sama yang Membutuhkan Mungkin Erik masih Nyimpen barang-barangnya dia ya Ada Karena aku pikir Aku butuh Kenangan dari dia Ini loh dari dia Banyak Banyak Kenangan Bahkan memang Pas dia meninggal pun Sempat ada kejadian Yang bikin aku Kok Kayak gini sih Pas Mulai di rumah sakit Dari mulai Saya ikut ngerawat dia Sampai saya Nggak pulang-pulang ke Jakarta Karena saya ikut ngerawat dia Berhari-hari Di rumah sakit Karena memang Giliran sama keluarga Gitu kan Bergantian Terus Sampai meninggal Jadi kayak Udah saya masukin Udah ikut Kuburannya dia Saya ikutin masukin Ke kuburannya Gitu kan Ada kejadian yang bikin saya Aneh gitu Di rumah Gitu kan Di rumah itu Sudah nggak ada orang Gitu Pas mau tahlilan Sebelum tahlilan itu Jam setengah enam lah Mau maghrib Gitu kan Itu ada aku sama ponakan doang Ponakan cewek yang memang Ponakan aku ini Memang sering banget Cewek ini sering Ngedenger yang aneh-aneh Gitu Ngedenger yang aneh-aneh Si ponakan ku tuh bilang Om Om ngedenger Kayak ada yang nangis Gitu kan Terus Ya aku Terus Aku juga ikut ngedenger Oh iya Siapa ya Gitu kan Pas aku keliling kamar semua Gitu kan Pas keliling kamar semua Di rumah ada lima kamar Aku lihat Cek satu-satu Nggak ada orang Nggak ada suara cewek Gitu kan Aku masuk ke kamar mama Gitu kan Karena mama Perempuan satu-satunya Di situ Gitu kan Aku bangunin mama 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 nangis ya Aku bilang gitu Terus Mama bilang Enggak Gitu kan Terus Aku disitu jadi ngerasa Ngerasa Kok ada yang aneh sih Gitu kan Terus pas aku pulang dari kuburan pun Aku nggak Nggak langsung Nggak langsung mandi Aku langsung tidur Dikubur dari mulai jam 11 Sampai jam 1 Terus jam 1 Aku masih terdiam sendiri Di kuburan Gitu kan Merenungin dia Gitu kan Masih nangis aku disitu Gitu Masih sampai jam 4 Aku baru pulang Di jemput sama ponakan Di depan kuburannya dia Dan Aku langsung tidur Karena udah kecapean banget Gitu kan Ngerawat dia Terus pas Pas tidur itu Kayak ada yang aneh Kayak ada yang ngejerit Kayak ada yang Ada yang nangis Kayak ada yang ketawa Gitu Di rumah aku Gitu kan Terus aku kebangun Gitu kan Pas aku langsung buka pintu Aku langsung ngomelin Semua keluarga aku Yang lagi pada Kumpul disitu Di rumah Gitu kan Terus Aku bilang Kenapa sih kok berisik banget sih Orang lagi berkabung kayak gini Aku bilang gitu Terus Kakak ada yang bilang Satu-satunya Siapa yang berisik Orang lagi Ngobrol-ngobrol Biasa Terus aku yang ngerasa aneh aja Terus aku tidur lagi Masih begitu lagi Nah setelah Setelah Aku ngedenger seperti itu Aku langsung Sama ponakan Berdua Nah itulah terdengar Ada suara yang nangis Perempuan Dan akhirnya aku gak ikut Tahlilan di rumah Aku langsung pulang ke Jakarta Karena aku ngerasa Ngerasa ada yang aneh Aku gak mau ada yang Ngeganggu gitu Dalam pikiran aku Aku merasa Kehilangan dia Terus ada yang aneh-aneh Gitu Makanya langsung pulang ke Jakarta Waktu itu Jadi kalau dia bilang Dia minta diikhlaskan Dalam artian Boleh diingat Tetapi tetap Didoain Kayak gitu Jangan ditangisin Karena kalau dia ditangisin Terus Langkah dia kesananya Juga berat Gitu Karena Erik itu adalah Kakak yang paling dia sayang Yang paling deket sama dia Jadi kalau Erik kangen Doain Nanti malam jam 11 Dia minta dibacain Yasin Kayak gitu Ya siap Dibacain surat Yasin Jadi dia bilang terima kasih Karena AA sudah banyak berkorban Buat dia Tapi dia juga minta Untuk diikhlasin Supaya langkahnya dia Tidak berat Karena setiap kali Erik ingat sama dia Ngerasa kangen Yang terlalu berlebihan Dan itu akhirnya Jalannya dia kesana Menjadi berat Kayak gitu Oke Dia udah pamit Pesennya dia minta itu aja Aku minta Erik pegang ini Ya Kena-kena dari Iqbal Dipegang aja Oke Jadi tadi kita udah Ngobrol sebentar Sama almarhum Udah dateng Erik juga Udah mengeluarkan Unek-unek Dan segala hal Segala keanehan Yang terjadi Pada saat Adeknya meninggal Sampai dengan sekarang Jadi intinya Adeknya cuma minta Erik untuk mengikhlaskan Gitu Karena mereka kan Saudara yang paling deket Semenjak ibunya Udah gak ada ya Erik ya Jadi apa-apa Mereka berdua Gitu Gak tapi Kalau ibu Masih ada Kalau ibunya dia Oh ibunya Beda ibu Jadi Saya cuma satu bapak Tapi memang dari kecil Udah bareng sama aku Oke Jadi Untuk kamu yang Ditinggalkan meninggal Oleh keluarga Atau oleh pacar Suami Mereka yang di alam sana Membutuhkan doa Gitu Jadi jangan Sampai Air mata kita Memberatkan jalan mereka Menuju Kesana Gitu Intinya mesti Ikhlas Kayak gitu ya Tapi dia juga bilang Terima kasih Gitu Atas semua yang udah Erik lakukan Sama dia Gitu Dan dia juga minta Didatengin makamnya Terima kasih Udah datang kesini Dan sharing Sama-sama Ya mudah-mudahan Dari hari ini Erik bisa lebih Move on Bisa lebih kuat Dan tegar Dalam menghadapi Kematian adeknya Kita akan kembali lagi Di sesi Menembus batas Selasa depan Dengan tamu yang berbeda Dan terima kasih Atas perhatiannya semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati